Intro Salam sujitra Malaysia Ahmad Dhani Selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV Untuk kupasan berita terkini Perkembangan terkini dalam negara ini Saudara dan saudari semua hari ini kita dikejutkan lagi satu berita terkini Yang saya lihat daripada satu sumber Yang mana Hakim Baharu dengar bicara kes Najib ubah uang SRC sebanyak RM27 juta Hakim K. Muniande yang menggantikan Muhammad Zaini Mazlan menetapkan pengurusan kes pada 29 Mei ini Perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Najib Razak bagi tiga pertuduhan pengubahan uang haram Membabitkan dana SRC internasional 9 berat SRC berjumlah RM27 juta Akan didengar di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi yang baru Hakim K. Muniande menggantikan Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan Semasa sebutan kes hari ini beliau menetapkan pengurusan kes tersebut pada 29 Mei ini Terdahulu timbalan pendakuan raya Pendakuan raya Muhammad Ashraf Hadrin Kamarul berkata kedua-dua pihak sebelum ini memohon kepada mahkamah agar Perbicaraan kes ini ditanggungkan karena keputusan permohonan Najib untuk menyebab semula keputusan Kes penyelewengan RM42 juta dana SRC internasional di mahkamah Persekutuan belum diputuskan lagi Dan tarik keputusan semakaian masa belum diputuskan Dan iya adalah tarik akan diberitahu oleh pendaftar mahkamah persekutuan dalam masa terdekat Pihak kami akan dan pembilaan mohon agar tarik pengurusan kes ini ditetapkan pada 9 Mei nanti Peguam Alistair Brenda Norman yang wakil Najib mengesahkan Perkara ini akan bersetuju agar pengurusan kes seterusnya ditetapkan pada Mei ini juga Pada 3 Februari 2019 Najib mengaku tidak bersalah terhadap 3 pertuduhan menerima uang berjumlah RM27 juta Hasil kegiatan haram menurusi 3 ekon bank M-Provide Bank miliknya Bekas ahli parlimen pekan itu didakwa melakukan perbuatan itu di M-Islamic Bank Berhad Bangunan M-Bank Group Jalan Raja Jalan pada 8 Julai 2014 Pertuduhan mengikut section 4 kurungan 1 kurungan E akta pencegahan pengubahan uang haram dan pencegahan pembiayaan kekenasan 2001 Yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM5 juta ataupun kedua-duanya jika sabit kesalahan Saudara dan saudari semua kita sudah mendengar perkongsian ataupun berita terkini ini Jangan lupa like, share, dan komen video dari channel ini dan subscribe channel ini Tekan butang notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini dalam negara ini Sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi Terima kasih semoga